Terkujilah, wahai engkau, ibu bapak uru. Namamu akan selalu hidup, dalam sanubariku. Semua waktimu akan kuukir, di dalam hatiku. Segai waktimu, terima kasihku, untuk pengabdianmu. Engkau sebagai perikan dalam kegelapan. Engkau raksana, engkau penyanyi. Assalamualaikum Wr. Wb. Alhamdulillah, pada hari ini selasa tanggal 14 Desember 2021, saya, Dinas Pendidikan Kota Cilegon, diundang oleh Kepala Sekolah SD Negeri Cikerut Kecamatan Cibeber di dalam rangka kegiatan unjuk karya siswa SD Cikerut Kecamatan Cibeber. Dan luar biasa, ini merupakan kegiatan sebagai ajang kreativitas untuk anak-anak tentunya. Kemudian juga, anak-anak bisa memperlihatkan bakat-bakat mereka, kreativitas mereka di kegiatan ini. Kemudian juga, kita lihat juga ada pameran hasil karya ya, kerajinan tangan dari mulai anak-anak kelas 1 sampai dengan kelas 6. Kami cukup mengapresiasi kegiatan ini. Dan mudah-mudahan ini bisa dicontoh juga, atau mungkin juga sudah dilakukan oleh sekolah-sekolah yang lain yang ada di Kota Cilegon. Jadi, kami mengapresiasi kegiatan ini. Dan bukan hanya sampai saat ini saja, tapi tradisi atau kebiasaan kegiatan ini, yaitu unjuk karya siswa ini, bisa dilanjutkan untuk ke depannya. Tentu saja, apalagi di masa pandemi ini, anak-anak kita yang belajar daring di rumah, tentu saja merasa bosan, jenuh. Sehingga kegiatan seperti ini perlu dilakukan agar supaya juga untuk memotivasi anak-anak dan para guru khususnya untuk kembali bersemangat di dalam melaksanakan pembelajaran tatap muka, walaupun pada saat ini masih terbatas 50%. Dan InsyaAllah ke depan pembelajaran tatap muka ini bisa 100%. Dan juga saya berharap kegiatan-kegiatan ini bisa setiap tahunnya dilaksanakan apakah itu menjelang akhir tahun atau dalam rangka kenaikan kelas. Itu saja barangkali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, bisa disebut kegiatan hari ini di sekolah SD Cikarun? Kegiatan hari ini? Ya, kegiatan hari ini kan kita ada acara kegiatan untuk karya siswa ya. untuk menampilkan karya-karya siswa, sebaiknya siswa ini lebih semangat lagi ya dalam berkeasi, belajarnya. Makanya kita coba dalam keadaan pandemi seperti ini ya, biar siswanya lebih senang lagi, semangat lagi. Hanya itu saja kan ya, yang dapat kita ini kan acara hari ini. Pesan-pesan untuk guru pendidik dan siswa ibu? Pesan-pesan ya, jangan terus berusaha. Ya, walaupun memang keadaan seperti ini Corona, kita harus terus memotivasi ya siswa. agar lebih kreatif lagi, inovatif. Tentunya dalam hal belajar ya. Jangan sampai membuat siswa gara-gara ada keadaan seperti ini, mereka kurang semangat belajarnya. Pesan-pesan saya terus semangat sebagai guru untuk terus membuat siswanya terus bermotivasi lebih biar lagi dalam belajar, dalam dan berkarya. Ya, bu, minta tangannya bu tentang kegiatan ini bu. Ya, insya Allah kegiatan ini alhamdulillah telah berlangsung sukses dengan menampilkan karya-karya pameran yang sudah dipamerkan sesuai dengan tema mata pelajaran dari kelas 1 sampai kelas 6. Alhamdulillah menampilkan karya-karya mereka yang selama pandemi itu hanya, jadi kita tuh berfikir tidak hanya disimpan saja di sekitar-sekitar rumah ataupun di depan-depan meja wali kelas, tapi kita pamerkan agar kelas lain juga dapat melihat karyanya kakak kelas yang karyanya adik kelasnya. Seperti itu. Untuk kegiatan ini bu, apa terus penggelara setiap tahun atau seperti apa? Nah, alhamdulillah untuk acara ini baru tahun ini diselenggarakan, tapi next untuk kedepannya pasti akan seperti ini berkelanjutan yang lebih kontinu. Seperti itu. Insyaallah akan selalu terselenggara untuk acara pameran seperti Unjuk Karya ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!